Intro Bersama sejumlah Forkopimda Kabupaten Maros dan Kapolda Sulawesi Selatan Panglima Kodam 14 Sasanudin menggelar panen raya seluas 600 hektare di kecamatan Simbang Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Panen raya ini sebagai wujud ketahanan pangan nasional. Selain itu, Panglima Kodam 14 Sasanudin juga membagikan al sintan dari Kementerian Pertanian untuk kelompok tani. Tidak hanya itu, Panglima Kodam 14 Sasanudin juga memberikan bantuan bahan pokok kepada warga kurang mampu dan anak pengidap stunting. Kita melaksanakan kegiatan ketahanan pangan yaitu panen raya. Ini sesuai dengan instruksi Presiden, Bapak Pemimpinan kita, Bapak Kasat, Bapak Apori. Jadi bahwa keberadaan di wilayah harus bisa membantu pemerintah daerah terutama ikut mengatasi permasalahan ekonomi yang saat ini terjadi. Panen raya di sini sebenarnya luasnya seluruh total 4.300 hektare. Cuma khusus di sini ada 600-an. Pak, untuk jenis padi yang dipanen hari ini, padi apa Pak? Jenis padi hari ini cerang. Tapi ke depan kita akan coba yang IP 400, yang satu ton bisa 4 kali. Pak, menghasilkan berapa ton, Pak? Kalau satu hektare itu sekitar 7 ton. Pak, untuk kegiatan bakti sosial sendiri, apa saja yang disalurkan tadi, Pak? Jadi pada hari ini, di samping kegiatan panen ini, kita juga dikemas dengan yang lain. Jadi ada tadi pemberian bantuan sosial, itu sembako, itu 700 orang. Kepada masyarakat yang kurang mampu, kemudian stunting, juga sama. Kemudian juga tadi ada pemberian bantuan al-sintang kepada kapotan-kapotan, itu dari pemerintah daerah, dari Kementerian Pertanian. Dan... 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 Terima kasih.